bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai dinasti golden horde dinasti ini merupakan dinasti islam yang berkuasa di eropa timur yang berkuasa antara tahun 1236 hingga 1502 nah bagaimana kisahnya marilah kita simak penjelasan berikut ini bangsa mongol terkenal sebagai bangsa yang berwatak keras dan sangat menyukai peperangan keturunan dari jengizhan menebar ketakutan dengan menginvasi setiap daerah yang mereka lalui pada awal periode pertengahan beberapa cabang dinasti mongol berdiri di daerah-daerah tahlukan tersebut nah salah satu dinasti yang terbesar dan terlama keberadaannya adalah dinasti golden horde sejarah dinasti ini diawali oleh salah satu putra jengizhan yaitu joshi yang berhasil menjadi penguasa di serbia barat dan setiap kipkek kemudian setelah joshi meninggal bagian timur dari kekuasaannya yaitu siberia barat diberikan ke tangan putra sulungnya yang bernama urda sementara itu separuh dari kekuasaan joshi yang berada di bagian barat yaitu hoa rizmi dan kipkek di rusia selatan beralih ke tangan putra keduanya yaitu batuhan dan batu inilah yang akan meneruskan kampanye penaklukan di eropa timur dan membentuk imperium golden horde dinasti golden horde menjadi semakin menarik untuk dibahas selain karena mempunyai waktu asistensi terlama dibandingkan dinasti mongol lain dinasti ini juga berjaya dalam perdagangan di asia dan di eropa daerah padang rumput yang gersang di sebelah utara dari sebuah garis yang memisahkan antara laut kasdia yaitu laut aral dan danau balkas pada umumnya dihuni oleh warga pastora lokasi ini tepatnya berada di sungai volga dan di siberia dimana mereka hidup dengan mengandalkan sektor peternakan warga padang rumput tersebut terorganisir menjadi keluarga klan konfederasi dimana klan menjadi unit dasar dalam mengatur masyarakat pada tahun 1236 dibawa ke pemimpinan batu perga nomad mongol dan turti menaklukkan beberapa daerah di bagian utara laut aral dan kasdia sekaligus mendirikan ibukuta mereka yang bernama sarai di tepi sungai itlik anak sungai volga dan serangkaian penaklukan bangsa mongol tersebut sekaligus menandai berdirinya sebuah imperium baru di daerah tersebut menurut bertol kuler nama golden horde berasal dari kata sirawardo kata sirawardo berarti emas sedangkan wargo berarti kema sehingga dinasti ini diberi nama golden horde karena pertemahan berwarna emas mereka dan warna kulit mereka juga berwarna kuning keemasan ibu kota baru yang berada disarai merupakan ibu kota pertama dinasti golden horde istana baru yang dibangun oleh batu disarai dilapisi dengan warna emas yang semakin mengidentikan dengan nama dinasti tersebut batu dikenal sebagai ahli strategi perang dan seorang negarawan pada awal kekuasaannya ia berhasil menaklukkan kerajaan hoa rizam yang pernah ditaklukkan oleh pamanya yaitu jagatai dan sebelum meninggal batu berhasil memperluas kekuasaannya setelah berhasil menguasai stepadon dan juga di kau kasus utara batu meninggal dunia pada tahun 1256 ketika batu meninggal saat putranya yang bernama sartak berada di karakuram sartak segera menuju sarai dengan maksud menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin namun dalam perjalanannya ia kemudian meninggal dunia dengan meninggalnya keturunan batu maka saudara batu yang bernama berkehan menjadi penggantinya berkehan adalah seorang muslim dan dia terang-terangan menyatakan masro islam keterbukaannya adalah mengakui sebagai muslim membuat banyak orang dan rakyat tertarik mengikuti jedaknya yaitu masuk ke dalam agama islam secara mencatat bahwasanya berkehan ini masro islam saat mongu menjadi han agung dan berkeh merasa sedih ketika melihat orang-orang ateis mongol menghancurkan gereja dan menekan orang-orang nasrani di bukoro hal ini sebagai akibat sikap kasar dan permusuhan terhadap orang-orang muslim di sana saat itu keyakinannya untuk mengikuti agama islam mulai muncul kemudian dalam perjalanan pulangnya dia bertemu dengan dua pedagang muslim dan dia banyak bertanya tentang islam dan penjelasan-penjelasan dua pedagang tersebut membuatnya sadar dan memutuskan untuk memeluk islam kemudian sebagai seorang muslim berkehan ini termasuk sebagai seorang yang soleh seluruh anggota pasukannya adalah muslim di kalangan tentara berkehan ditetapkan berlakunya suatu etika bahwa setiap prajurit harus memiliki sajadah sehingga semuanya melakukan sholat tepat pada waktunya selain itu tidak seorang pun diperbolehkan untuk meminum minuman keras berkehan ini memindahkan ibu kota dikasi golden horde ke sarai baru yang berjarak 65 mili sebelah timur laut kota modern yang ketika itu berada di astrahan selain itu dia menghias kota tersebut dengan sangat indah sehingga ketika itu kota sarai baru layak dianggap sebagai pusat peradaban pada masa itu dan berkehan juga banyak membangun madrasah masjid dan monumen-monumen yang semakin memperindah kota sarai baru atas inisiatif sultan mamluk yang bernama baybars berkehan bersekutu dengan sultan mamluk di masjid sebagai tanda persahabatan berkeh mengirip mentara golden horde ke masjid dan pada saat yang sama hulagu menjadi ilhan yang sepak terjangnya mengancam dunia islam berkehan beberapa kali terlibat konflik dengan hulaguhan salah satunya akibat perebutan wilayah kaukasus dan berkehan pernah protes keras atas kiriman tentara ilhan ke irak dan meminta hulagu segera menarik tentara dari sana sebelum masuk ke daerah bagjat nah tentara ilhan ini di kalahkan pada tahun 1263 dalam peperangan di tereh setelah terlibat peperangan antara keluarga mongol maka berkehan yang ketika itu menjadi penguasa golden horde mempersatukan tentara mongol yang dibawa ke pemimpinan gugulaihan dan juga yang berada di bawah kemimpinan arik goge dan juga ilhan yang terjadi selama 10 tahun nah persetuan antara keluarga mongol semakin meruncing setelah diizinkannya suku genuisya di kafa dan kemudian setelah itu penguasa golden horde membangun pos perdagangan nah ketika berkehan berkuasa dia menghapus ia sak dan menggantikannya dengan syariat dengan menggunakan syariat islam tersebut ia dikenal sebagai pelindung islam akan tetapi pemerintahnya tidak bertahan lama pada tahun 1267 ia wafat setelah berperang melawan abaga yang merupakan putra hulagu yang berada di tiflis setelah berkehan maka yang menguasai golden horde setelahnya adalah mongke timur yang berkuasa antara tahun 1267 hingga 1280 kemudian selanjutnya diteruskan oleh tuda mongke dan kemudian ada tulabuga dan kemudian ada tohtun yang berkuasa antara tahun 1290 hingga tahun 1013 masehi nah tidak ada yang menonjol dari penguasa-penguasa tersebut selain hanya tudah mongke yang menjadi seorang muslim jarang pula sumber-sumber yang menceritakan tentang generasi penerus yang menguasai golden horde setelah wafatnya berkehan ada pun puncak kejayaan dinasti golden horde terjadi pada masa kepemimpinan Usbek Han sebelum Usbek Han menjadi seorang muslim para misionari kristen sempat mencoba memberikan pengaruh pada dirinya yang merupakan seorang pagan akan tetapi usaha dari misionaris kristen ini berhasil meluluhkan sosok seorang pemimpin yang bernama Usbek Han ini akhirnya Usbek Han memutuskan untuk masuk ke dalam agama islam dan dicatat dalam sejarah sebagai seorang muslim yang kuat dan taat dan setelah masuk islam Usbek Han memakai nama Muhammad Iyas al-Din Usbek meskipun Birgit dan Tude mongke merupakan pemimpin muslim namun banyak rakyat golden horde masih menjadi penganut paganisme Iyas al-Din tidak hanya secara pribadi memeluk islam akan tetapi juga menjadikan semua masyarakat dinasti golden horde menjadi seorang muslim nah pada dikade ke-2 yaitu pada abad ke-14 masehi orang-orang Mongol melakukan konversi ke agama islam secara besar-besaran sehingga tidak ada lagi orang pagan di masyarakat Usbek Han menerapkan administrasi kenegaraan sesuai dengan syariat islam sehingga semua peraturan negara menggunakan hukum islam dan mengganti peraturan yasak merupakan dasar hukum yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin Mongolia terdahulu selain itu Usbek Han adalah penggemar kesenian dan sastra pada masanya kehidupan berbudaya mencapai puncaknya Usbek hanya menjadikan bangunan yang indah termasuk masjid dan sekolah perdagangan pada masa Usbek Han ini waduh sangat pesat para pedagang dari berbagai penyuruh dunia termasuk dari China datang ke sana seorang pengembara muslim yang bernama Ibnu Batutah yang pernah singgah ke Sarai Baru menjelaskan bahwasannya Golden Horde menjadi negara islam yang paling sempurna saat itu maksud islam yang sempurna adalah jasa-jasa dan perhatian Usbek terhadap penegakan aturan islam di kalangan Mongol terutama di kalangan Golden Horde nah di bidang hubungan internasional Usbek Han merupakan penguasa yang disedani bahkan Ibnu Batutah menilai Usbek Han adalah salah satu penguasa yang perkasa dari tujuh orang penguasa yang kuat dan hebat perseruan antara keluarga Mongol nampaknya telah mendara daging karena setelah menguasa Ilhan di barusia telah memeluhi islam permusuhan masih terus terjadi hal ini terkait dengan usaha Usbek untuk merebut kembali wilayah Kaukasu Selatan yang sebelumnya di kalahkan oleh Ilhan dan usaha Usbek ini untuk merebut Azerbaijan dihalangi oleh Abu Sayyid yang merupakan penguasa Ilhan kemudian setelah itu aliansi Golden Horde dan Mamluk juga mulai melemah setelah dinasti Ilhan membuat perjanjian persahabatan dengan dinasti Mamluk selain dikenal sebagai seorang muslim yang taat Usbek Han juga dikenal sangat menghormati agama lain bahkan Usbek Han ini menyambung persahabatan dengan dunia Kristen meski Paus merasa kecewa karena usaha misionari untuk mengajaknya kepada agama mereka tidak dapat meluluhkan hati mereka nah Usbek memperbolehkan orang-orang Gionise untuk membangun kembali kota Kavah yang sebelumnya sempat dihancurkan pada masa Tohtu dan kemudian di tanah muara Sungai Don orang-orang Vinisia diizinkan untuk menirikan koloni mereka Amat Han Adin Usbek Han ini memerintah selama 28 tahun ini dikatakan sebagai periode kegayaan Golden Horde semua keturunannya adalah seorang muslim dan mendirikan dinasti Tatar yang berada di Rusia dengan menggunakan namanya yaitu negara Usbekistan bahkan tetap eksis hingga saat ini nah kemudian setelah Usbek meninggal Pangeran Tinibek menggantikannya pada masa periodenya istrinya yang beragama Kristen sangat mempengaruhi istana akhirnya Tinibek sendiri menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam agama Kristen di hadapan istrinya nah murtadnya putra dari penguasa muslim tersebut menyebabkan pemberontakan dan goyangnya dinasti Golden Horde nanti Tinibek ini akhirnya lengser dari tapu kekuasaan dan dibunuh oleh saudara bungsunya yang bernama Janibek nah penggantinya yang bernama Janibek ini merupakan seorang muslim yang taat dan penguasa yang kuat yang muncul pada masa desintegrasi dinasti Golden Horde ketika berkuasa Janibek ini berusaha mempromosikan Islam di kalangan rakyat yang sudah pindah agama dan Janibek ini memimpin ekspedisi melawan dinasti Ilkan dengan membawa 300 ribu tentara dan berhasil melumpuhkan daerah selatan melalui Taukasus dan kota Tabris selanjutnya Janibek berhasil menguasai kota Azerbaijan nah Janibek ini meninggal dalam perjalanan pulangnya dari penaklukan lantaran sakit pes yang saat itu sedang mewabah dengan meninggalnya pemimpin karismatik Mongol tersebut usahanya untuk menaklukkan Persia dan Kaukasus secara kekeluruhan tidak berhasil kemudian setelah Janibek ini meninggal terjadi kekacauan secara nasional akibat perang saudara di Istana Sarai Baru untuk merebut puncak kekuasaan dalam keluarga Jauhsi revolusi dan pembunuhan terjadi di mana-mana Pulpa yang merupakan saudara kandung daripada Berdebek berkuasa selama satu tahun kemudian saudaranya yang lain yang bernama Nauros berkuasa pada tahun 1360 hingga 1361 akibat dari konflik ini keturunan Batuhan tidak lagi mempunyai kuasa dalam politik Golden Horde kemudian muncul penguasa baru yang bernama Mamai tidak banyak diketahui mengenai asal usul Mamai hanya diketahui ia berkuasa antara tahun 1361 hingga 1380 Masehi pada tahun kedua ia berkuasa Mamai menghadapi serangan Moldovia dan Lituania yang muncul sebagai kekuatan pesaing baru selain itu Mamai juga menghadapi kekuatan Moskow yang berbalik melawan dan melemahkan Golden Horde dan kemudian setelah itu Duka mengambil keuntungan atas melemahnya Golden Horde dan membatalkan aliansinya dengan Golden Horde yang telah terjalin sejak Uzbek Han dan ia juga menolak membayar pajak dan umpeti lagi dan pada tahun 1378 Mamai menyerang Moskow dan peperangan pecah di tepi sungai Fok peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan pihak Mamai dan ketika itu Mamai menarik tentaranya ke Sarai Baru dan Mamai membuat aliansi dengan Lituania dan Raizan namun sebelum pasukan aliansi bergabung dengan pasukan Golden Horde Duka terlebih dahulu menyerang pasukan Golden Horde dan berhasil mengalahkannya di tepi sungai Don Kekalahan atas Grand Duke, Moskow belum menghancurkan sepenuhnya di nasi Golden Horde Setelah itu muncullah yang bernama Tohtamis yang merupakan keturunan dari warga saudara batu yang duduk di Sarai Baru dan menghidupkan lilin harapan di kalangan Golden Horde dan Tohtamis ini berhasil mengalahkan Mamai di tepi laut Koskos dan menandai dimulainya masa kekuasaannya Tohtamis merupakan penguasa Sarai Baru Dabang Mongol White Horde Siberia yang meminta bantuan timurleng sang penahluk dan mulai mengepuh Moskow Denduk Moskow dipaksa membayar pajak dan tunduk kepada Islam dan Tohtamis berhasil menundukkan kembali Moskow untuk kedua kalinya Setelah mendapatkan kekuasaannya, Tohtamis justru menghianati Timur Leng dan Tohtamis ini menyerang Transoksiana saat Timur tidak berada di sana alasannya karena Timur Leng telah mengambil daerah Hoa Rizmi yang sebelumnya telah dimiliki oleh Golden Horde Kemudian setelah itu Timur Leng membantahnya dengan mengatakan Hoa Rizmi adalah milik dinasti Sang Hatai yang diambil oleh Golden Horde Timur Leng sangat marah atas pengkhianatan Tohtamis dan dia memimpin pasukannya berangkat untuk bergerak ke Moskow untuk berhadapan dengan Tohtamis Tentaranya masuk kota Moskow merampas dan membunyuk secara massal Timur Leng yang tidak mempunyai niat menguasai Rusia secara langsung mengangkat seorang dari kalangan Golden Horde sebagai pemimpin buh nikah di Sarai Baru Setelah Timur Leng kembali dari Rusia, Tohtamis menyerang lagi untuk merebut kembali kotanya Tetapi tentaranya sudah tidak memiliki kekuatan Seperti pada masa jayanya Akibatnya Tohtamis kalah dari Timur Tuhluk yang merupakan Panglima Timur Dengan bantuan Sultan Mamluk yang bernama Purkuk Ia pun melarikan diri ke Mesir Nah Tohtamis ini mencoba kembali peruntungannya dengan menyerang sirvan dan tentara Golden Horde yang akan berhadapan dengan pasukan timur di Tereh tetapi pasukan Tohtamis kalah telak dan tentara timur kemudian masuk ke Sarai Baru dan melakukan pembantaian massal di sana Akibatnya peradaban yang selama dua abad terakhir dibangun oleh Golden Horde menjadi hancur lebur Nah Timur Leng ini sangat mencintai keilmuan kemudian membawa segala perabotan termasuk alat-alat laboratorium dan buku-buku berharga ke ibukotanya yang berada di Heran Nah setelah Timur Leng pulang ke negerinya Tohtamis kembali mencoba menguasai Sarai Baru Namun lagi-lagi ia menderita kekalahan dari Timur Kutluk dan Tohtamis terpaksa meminta suaka politik ke Pangiran Vitol dari Lituania hingga meninggal di sana pada tahun 1404 Nah setelah Tohtamis meninggal terjadilah perebutan kekuasaan berdara antara suku Mongol baik itu Islam atau non-Islam Idih Huhan yang merupakan penguasa Nohai berhasil menaklukkan Sarai Baru dan ia merupakan penguasa terakhir di kalangan Golden Horde yang baik Nah Idih Huhan berhasil mengalahkan Pangaran Lituania dan berhasil merevitalisasi dinasti Golden Horde Pada tahun 1408 Idih Huhan menyerang Moskow dan memaksa Grand Duke untuk membayar upeti Kekuasaan Idih Huhan tidak bertahan lama karena pada tahun 1419 ia meninggal dunia Nah setelah Idih Huhan meninggal wilayah kekuasaan Golden Horde yang begitu luas dan besar mulai menyempit dan pecah akibat konflik antara Pangiran Golden Horde dan Mongol lainnya dan mereka berlomba untuk menjadi penguasa di daerah Asia Tengah dan di Rusia terutama yang berada di sungai Volga dan Laut Hitam Perebutan kekuasaan tersebut melahirkan beberapa dinasti kecil diantaranya adalah dinasti Khazan dan ada juga dinasti Austriakan dan juga ada dinasti Crimea Dengan lemahnya kondisi internal pemerintahan Golden Horde maka para duk dari Moskow dan Lituania mengambil keuntungan dan melakukan penyerangan yang melemahkan kekuatan Islam dan Golden Horde bertahan sampai abad ke-16 dan akhirnya Golden Horde yang diampang kehancuran ditahlukkan oleh Rusia pada tahun 1502 sekaligus mengakhiri riwayat kejahatan Islam di Eropa Timur selamanya nah demikian secara singkat mengenai dinasti Golden Horde yang dapat saya sampaikan semoga dapat menambah wawasan kita semua Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!